Setelah jalani pemeriksaan kejiwaan Jumat malam, Selly ibu kandung yang menyimpan bayinya sendiri di dalam lemari pendingin ditarakan Kalimantan Utara dinyatakan tak alami gangguan kejiwaan. Namun perbuatan kejinya itu dipicu karena stres, karena status pernikahan dengan suami dirinya. Komunikasi yang buruk dengan sang suami juga dinilai sebagai pemicu. Pernikahan dengan sang suami yang merupakan pengusaha ditarakan terpaksa dilakukan karena himpitan ekonomi. Ada beberapa stresor atau sumber stres yang mengikuti, sehingga stresor-stresor tadi yang membuat dia menjadi sering tertekan, membuat dia unsecure, tidak nyaman, sehingga membuat dia melakukan perilaku-perilaku yang di luar batas. Sebenarnya bukan di luar batas, tetapi no idea seperti yang saya bilang tadi. Jadi tidak ada ide sama sekali, ini anak harus diapain. Polisi masih menunggu hasil visum dan otopsi dari RSUD Tarakan. Tersangka Sally juga sudah di visum untuk memastikan adanya proses persalinan. Otopsi jasad bayi dilakukan, guna mengetahui waktu kematian bayi. Hasilnya akan menjadi alat bukti dan petunjuk penyidikan. Dari stresor-stresor sudah menantangkan psikolog untuk memeriksa dari tersangka tersebut, untuk visum sudah dilakukan, potoknya sudah di RSUD Tarakan. Kapan itu hasil otopsi? Untuk hasilnya nanti akan diberitakan, mungkin akan disenain akan ditambungkan. Sebelumnya, Rabu lalu polisi menangkap Sally karena menyimpan jasad bayi yang baru dilahirkannya ke dalam lemari pendingin. Jasad bayi yang telah membeku itu telah disimpan selama tiga bulan. Bayi diketahui merupakan anak hasil pernikahan siri antara Sally dengan D, seorang pengusaha di kota Tarakan. Dalam rekonstruksi yang digelar Polres Tarakan kami selalu, Sally mengaku menjalani persalinannya sendiri di kamar mandi tanpa bantuan siapapun. Ironisnya, bayi tersebut langsung dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.